Indonesia memang menjadi salah satu negara yang punya beragam macam kulit Banyak restoran atau tempat makan pinggiran yang menjajakan makanan dengan menu yang menggudah selera Selain inovasi kulinernya, banyak restoran di Indonesia yang mencoba menawarkan beragam konsep untuk menikmati makanan Ada ala carte, buffet, atau all you can eat Bagi sahabat saliha yang punya hobi makan dan kulineran, pasti sudah tahu dong istilah restoran all you can eat Restoran seperti ini punya konsep di mana kamu sebagai konsumen bisa mengambil semua jenis makanan atau minuman dengan sepuasnya dengan satu harga Tapi setiap restoran punya persyaratan yang berbeda-beda untuk menikmatinya Ada yang menyajikan dalam hidangan plasmanan atau bisa order sesuai selera dan waiters akan datang membawa makanannya ke meja kamu Konsep seperti ini sahabat saliha bisa temukan di salah satu restoran di Senopati bernama Three Wise Monkey Restoran ini menyajikan berbagai makanan khas Jepang yang menggugah selera Dan semua menunya dimasak oleh para chef ahli yang bisa membuat makanan all you can eat kamu enak banget Salah satunya ada aburi spicy salmon roll ace Bahan untuk membuatnya ada nori dan nasi sushi Buat isian rollnya ada tanuki dan spicy salmon Dan buat topping menu ini diberi spicy salmon special mayo Pembuatannya juga cukup simpel sahabat saliha Chef disini cukup menata isi roll dan menggulung isi rollnya seperti ini Menggugah selera sahabat saliha bukan? Selain aburi spicy salmon roll ace masih banyak pilihan menu yang bisa kamu coba disini Disini kamu bisa ajak keluarga atau juga teman-teman Tapi perlu diingat disini kamu bisa makan sepuasnya dengan waktu yang sudah ditentukan Kalau orderan makanan sebanyak ini gak habis bisa-bisa kamu akan dikenakan denda loh Meski diberi waktu untuk menghabiskan makanan ini kamu tetap harus hati-hati ya makannya supaya kapasitas perut tidak berlebih Dan berbicara tentang makan berlebih dalam Islam menyuruh kita untuk tahu batasan saat kita makan atau minum Karena dikhawatirkan jika makan atau minum secara berlebihan bisa menimbulkan gangguan kesehatan seperti Gangguan pada pencernaan kita jika kepenuhan makan enzim pada lambung tidak bisa mencerna makanan dengan sempurna sahabat saliha Akan lebih baik kalau perut kita terdiri dari tiga bagian yaitu sepertiga air, sepertiga makanan, dan sepertiga udara Kemudian bisa melonjaknya kadar gula darah dan menimbulkan rasa kantuk Hal ini mendorong tubuh untuk menyimpan lemak sehingga dapat menambah masa badan Dan juga memicu masuknya asam amino ke otak yang bisa menimbulkan ngantuk berlebih Selanjutnya kalau kebanyakan makan adalah sesak nafas Makanan akan memproduksi karbon dioksida jadi karbon dioksida berlebih dan oksigen menjadi berkurang Dan makan secara berlebihan bisa membuat saluran pencernaan bekerja lebih cepat dari biasanya Hal ini mengakibatkan badan lemas dan tidak bertenaga Dalam Islam dengan makan terlalu berlebihan juga bisa menimbulkan makruh loh sahabat saliha Maksudnya jika makan yang menyebabkan kekenyangan yang sampai membuat seseorang agak susah bergerak dan menimbulkan kemalasan Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Asyafi'i rahimahullah Karena kekenyangan atau memuaskan nafsu perut dan mulut membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah Maka dari itu sahabat saliha bagaimanapun kita harus berhati-hati dengan perut Karena perut merupakan wadah yang buruk sumber penyakit Karena itu kita diperintahkan supaya mengontrol makanan bukan sekedar untuk memuaskan nafsu mulut dan perut Tidak tamak dan asal makan saja ya sahabat saliha Dan sebagai seorang muslim perlu banyak puasa dan makan dengan porsi sedikit Sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah Sedikit makan merupakan kemuliaan ahlak seseorang dan banyak makan adalah lawannya Boleh sekali-kali makan kenyang asal tidak membahayakan Pintar dalam memilih makanan dan jaga kesehatan ya sahabat saliha Kalau tadi saliha sudah membahas mengenai batasan makanan dalam Islam Sesaat lagi akan ada treatment gold masker yang sedang menjadi pilihan sahabat saliha dalam merawat wajah Ada keistimewaan apa ya dibalik gold masker ini? Jangan kemana-mana karena saliha akan kembali sesaat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!